Hey what's up guys Welcome back to another vlog Hari ini kita gak bikin cut vlog guys Tapi kita bakal bikin gym vlog Karena kemarin gue bilang resolusi gue Untuk 2020 gue pengen bikin badan lebih muscular Yang lebih fit daripada sekarang Kita bakal lakukan itu guys Jadi ini gym vlog pertama gue Gue itu udah stuck di badan ini lumayan lama guys Sekitar 2-3 tahun Badan-badan gue segini-gini aja Dulu transformasi gue bagus banget Dari kurus Dulu berat gue sebelum gak gym itu 45kg Foto seperti ini Sekarang Berat gue itu di sekitar 67kg-68kg guys Lumayan banyak naiknya dan Jauh lebih better daripada dulu Cungkring banget Gue ngerasa ini limitnya ini plateau-nya gue guys Jadi gue butuh ada yang naikin limit gue lagi Gue ngerasa harusnya jauh bisa lebih gede dari ini guys Tapi mungkin karena gue ada yang salah Mungkin gym gue salah Atau mungkin makan gue salah Nutrisi gue salah Mau tidur gue salah Jadi gym mau gede badan itu sebenernya cuma 3 kuncinya sih Gym, working out, angkat beban Makan, sama tidur Nah mungkin ini salah tuh gue ada yang salah Atau mungkin 2 ada yang salah Maka itu gue butuh belajar dari yang jago lah guys Jadi hari ini kita bakal ke gym Kita bakal ketemu temen gue namanya Vincent Dari Team Fitlife Nah dia ini bakal ngebantu gue Bakal ngetrain gue Bakal cek diet gue Dia bakal ngetrack kira-kira meal plan gue Seperti apa sih guys Biar gue bisa ngelewatin batas gue itu guys Karena gue pengen banget Gue bilang sama dia Gue pengen banget Tahun 2020 ini Badan gue tuh gak gini-gini aja Gue pengen lebih maskuler lagi Gimana caranya Vincent dan Team Fitlife Bersedia untuk ngelatih gue guys Jadi lama-lama lagi Kita langsung ketemu orangnya aja Di Goals Gym Sekarang kita siap-siap nge-gym dulu guys Oke disini ada gym wear Dari Positive Wear Ini temen gue punya Si Daniel sama Si Dennis punya Parallel Gym Store gitu Gue penasaran banget Isinya kayak gimana Dan gue pengen buka Dan gue pengen pake hari ini juga guys Oke ada 3 Kaos dari Positive Wear Sama ada celana jogger Satu ini lucu banget nih Rada ijo kaki army gitu ya Tapi gue bakal coba pake ini dulu guys Oke hari ini breakfastnya brownies Karena ini sugar Terus carbs juga Ngebantu banget sih buat NFG di gym Oke kita naik grab dulu Biar cepet nih Udah telat so ya Oke startnya berat gue di Uih 65 sih Turun berat gue Oke guys sekarang gue udah sama Vincent Sekarang dari Team FitLife Halo dulu dong Halo Nah kita kira-kira program bakal ngapain nih Untuk first month Gue mau ngajarin Edward Untuk fokus ke endurance sama power Karena takutnya Dia itu mau building muscle Tapi powernya juga Belum ada Jadi first month itu power sama endurance Second month gue mau fokusin dia ke gain muscle Nah yang bulan ketiga Dia akan gue fokusin ke cutting Karena bulan keempat tuh Rencana ada mau show off the progress Dari first month ke Yang hasil akhirnya gimana Oke itu di bulan keempat ya Ya untuk nutrisi Gue mau nyuruh Edward Suruh pake FitLife Dari bulan pertama gue mau ngasih dia gainer sama whey protein Itu kemenuhan kebutuhan protein sehari-hari Terus dia ada request juga rasanya matcha katanya Iya matcha Karena dia enek rasa coklat Karena gue suka banget sama FitLife rasa matcha Karena gue pernah coba juga Gue pernah belanja isolate-nya yang matcha tuh Gue suka banget sih sama FitLife sih Workoutnya Edward itu 5 kali per minggu Itu dibagi dari lower body-nya 2 kali Sama upper body-nya itu 3 hari Dimana itu chest, back, and shoulder Wah ini guys ini gue bakal mati sih guys Karena biasanya gue ngegym itu sama 5 kali Cuman gue gak lower body 2 kali Dan ini lower body tuh capek setengah mati Wah kacal sih Dan ini kali ini gue bakal di push sama Vincent Wah kacal sih guys Untuk bulan pertama Edward kan berat badannya tadi Bistimbang sekitar 65 65 Pas ya 65 Pas ya 65 Pas ya 65 kilo Bulan pertama gue fokusin dia untuk gain weight Dimana untuk focus power sampai di berat 70 atau 72 Target 72 cuman kalau ya minimal 70 kilo lah Kita usahain yaudah First day kita mau workout apa nih? Kemarin lo udah chest kan ya? Kemarin gue udah chest sama back Oke sekarang buttit shoulder Shoulder Oke Oke sekarang kita bakal main shoulder guys Ya banyak orangnya 90 derajat Gue gak suka Gue pengennya hampir dulu hampir full Oke Jadi stretchnya full Push Terus turunnya juga pelan Oke Gue rasain Masa orang mainnya masih bagus Oke Kayak hari jadi gue mainnya enteng banget sebenernya Tapi jauh lebih perik Jauh lebih perik daripada biasanya Gara-gara bener-bener full range of motion sih Jadi Wah stretchnya parah banget Peribat kayak di side-side gitu Letotnya Kalo main cuma enteng banget aja Cuma 10 kilo 14 kilo maksimal Perih banget sih Gue pertama kali ngangkat super enteng Bayangin Biasanya ngangkat shoulder fast 30 kilo Angkat lapannya setengah mati Oke Sekarang kita main-temen Shoulder udah kelar Sama basehep berarti hari ini Kalau basehep-baseh Basehep-baseh Kayak double guys bakal capek banget Gue ngangkat gopro udah gak kuat sekarang-kelar Tadi Gila kommin banget third bicep workout ke mesin dan tiga guys gila waduh 12 kali full squeeze kalau udah langsung dibalik no rest ya 12 kali juga squeeze nah kebetulan banget di depan gym gua ada mister calorie ini jadi daging-daging gitu sama sayuran sama tuna dan lain-lain sekarang kita ngambil ini dulu guys habis nge-gym oke sekarang kita harus selesai nge-gym kita makan dulu sekarang ini ada tuna sama beef ini chicken sama beef juga jadi conclusionnya hari ini wah gila capek banget gua biasa ngangkat lumayan hari ini gua ngangkat super enteng banget kayaknya ga sampe cuman 12kg sekali doang tadi ya iya ga sih oke kita baru keluar nge-gym sama udah makan tadi wah gokil banget hari ini gym sessionnya udah lama gua ga dipaksa sampe kayak begini padahal tadi enteng-enteng banget bener-bener kayak cuman angkat 6kg terus 8kg 10kg paling maksimal 12kg itu pun cuma 1 set doang jadi aneh banget tapi pegel banget sekarang ini gua angkat gopornya gua pegel banget nih Vincent workoutnya gila banget sih sebenernya gua biasa itu shoulder press itu max max di 30kg 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 tadi cuman 12kg itu udah udah kayak robek sih jadi basicnya selama ini gua nge-gym sebenernya gua belum tau apa-apa sih guys jadi sekarang ini gua belajar banyak banget dari Vincent dan tadi juga restnya dikit banget jadi bener-bener kayak langsung 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 aja begitu gua taro dumbbell dia main langsung jadi kayak restnya dikit banget dan ini pertama kali rest gua sedikit ini biasa ya ga apa-apa-apa 30 detik gua rest mungkin ya jadi sampe lumayan udah ga pegel langsung nah sekarang masih pegel disuruh angkat masih pegel disuruh angkat jadi kacau banget sih guys dan juga apa tadi stretchnya ya kalo dari gua Edward itu kayak contoh abis dia latihan itu gua suruh dia stretching itu buat supaya blood flow nya itu ngalir ke area yang gimana kayak si Edward itu latih gitu jadi terus juga tadi gua biasa main shoulder press sampe 90 derajat ini sampe bener-bener bawah banget dan itu narik otot delt gua tuh kena semua bener-bener ketarik banget dan capek banget guys jadi gokil banget first day gua udah kacau banget GoPro gua udah pengen ngangkat susah banget minumnya tadi gua begini tuh pegel banget jadi overall hari ini gila banget sih guys oke sekarang buat meal plan nya gua harus ngapain nih karena kita otomatis kita udah tau lah semua orang kalau misalnya yang nge-gym pasti tau bahwa buat bangun badannya tuh butuh nge-gym, makan, sama tidur kan nah ini kan kita udah nih workout nya nih meal plan gua kira-kira harus kayak gimana sih sekarang kalo meal plan sih gua rasa untuk sementara kan kita fokusnya untuk power sama endurance high carbs sama high protein juga dimana carbs nya itu buat gua Edward boleh masuk ke 70% dari total kalori fat nya itu 10 protein nya 20 maksud gua lebih banyak sih protein 30 cuman kalo mau 20 juga gak apa-apa 30 apa? 30% dari total kalori ya cuman kan lu sendiri kan 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 baru kan maksud gua kalo langsung gua gedein protein dan low carbs tuh pasti lemes jadi kita cut low carbs nya itu pelan-pelan it's okay kalo si Edward itu makannya rasa-rasa masih berantakan dikit gak apa-apa yang penting dibantu sama suplemen intake protein nya cukup tinggi jadi dia tuh metabolisme nya juga cepat gitu karena high protein high metabolism oke, nah sekarang jadi kita suplemen nya pake apa nih? gua suruh Edward suruh pake Fitlife itu dari Mpro Mpro itu untuk post workout nya sama sebelum tidur dia itu kan kayak sejenis gainer karena fokusnya untuk udahin power sama endurance otomatis Edward itu sebelum tidur dia 2 scoop itu 1 serving Mpro nya sama after workout itu Mpro juga 2 scoop paginya itu gua suruh dia masuk protein untuk breakfast nya itu 2 scoop juga plus ya ditambah oatmeal atau apapun lah itu oke jadi berapa scoop sehari? 6 scoop 6 scoop jadi 3 kali ya? iya, dibagi jadi 3 ya jadi sekali minum 2 scoop terus 3 kali tapi gua gak masalah karena Fitlife itu wah rasa enak banget coy tadi kan kemarin gua request nya Macha ya? Macha ya itu rasa favorit kesukaan gua guys jadi bener-bener kayak kemarin gua udah cobain coklat nya juga Macha tuh tak tertandingi sih itu enak banget katanya Macha nya dari mana? dari Kyoto ya? kita kan gak pake artificial flavor jadi kita gak pake artificial yang coloring juga jadi kita pake bener-bener bubuk Macha asli yang kita import sendiri dari Kyoto oh gitu kebetulan gua yang punya Fitlife nah jadi yaudah jadi kebetulan ini full package jadi dari Fitlife dibantu meal plan nya juga dibantu workout nya juga dibantu juga suplemen nya jadi all in one package semoga limit gua yang tadi gua bilang itu bisa lewat jadi badan gua bisa transformation lagi dan kita coba 3 bulan semoga berhasil nih thank you Vincent for the workout ya good jadi sekarang diet gua berubahnya itu biasanya gua minum ini setelah gym doang 2 scoop ya kan sekarang gua bakal minum ini pagi 2 scoop dan minum yang ini gainer fitness setelah gym sama mau tidur 2 scoop 2 scoop jadi total gua minum susu 3 kali sehari guys oke guys that's it for today jadi ini gym vlog pertama gua semoga kalian enjoy karena mungkin beberapa dari kalian ya suka car vlog tapi karena gua bakal upload apapun itu yang gua interest dan apapun itu yang gua lakuin dan gua share ke kalian semoga kalian yang resolusi 2020 pengen badannya lebih bagus lagi termotivasi juga sama video ini jangan lupa follow instagram gua di adrotanzil dan juga comment, like, and subscribe to the channel guys see you on the next vlog bye